Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Polres Bogor mulai mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang pelatih futsal kepada murid futsalnya yaitu remaja laki-laki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus ini mulai ramai di media sosial bahkan jumlah korban diduga mencapai puluhan orang. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang pelatih futsal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang viral di media sosial mulai mendapat perhatian kepolisian. Polres Bogor serta Kapolsek Cilengsi mulai memeriksa sejumlah saksi. Pelatih tersebut berinisial G, sebelumnya merupakan Ketua Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau A.A.V. Kabupaten Bogor, yang melatih puluhan siswa klub futsal yang tak lain bocah laki-laki. Beredar cepat di media sosial, sontak klub tempat ia melatih langsung memecat G. Tak hanya itu, A.V. dikabarkan telah memecat G dari keanggotaan asosiasi tersebut. Tidak pernah mengira bahwa yang bersangkutan seperti itu, karena secara fisik, secara perawakan, kemudian dari perwajahan, tidak menunjukkan di jalan-jalan ke arah seperti yang umumnya. Dikatakan orang menjurus punya kelainan. Saya sudah kat, karena begitu saya mendengar hari itu, pelatih futsal itu pada detik itu juga saya katakan, dong, segera tidak lagi berada di sekolah ini. Kasus ini mulai viral saat diunggah di sejumlah platform, mulai dari Instagram hingga Twitter. Sejumlah anak didik pelatih tersebut mulai berani mengungkap ke publik bagaimana pelatih tersebut merayu mereka. Dalam sebuah tangkapan layar atau screenshot percakapan, pelatih diduga kerap meminta korbannya untuk mengunggah foto pribadi yang biasa disebut dengan pub atau post a picture. Setelah curhatan dari seorang korban berinisial MN, korban lainnya mulai berani angkat bicara, yang jumlahnya diduga mencapai puluhan orang.